So, ya. Halo guys, semuanya lagi sama gue, Polenzo Ananda. Karena menurut gue, definisi perbedaan dengan orang sensasi membaca dengan menonton itu sebenarnya kita tuh udah tau alur dan ceritanya. Jadi, gue tuh sebenarnya gue nggak mau tau alur dan ceritanya dulu. Jadi, kayak setiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi, kalau misalnya dari gue ya, gue tuh sukanya tuh nonton langsung dengan walaupun yang udah ditulis di novel, yang novel udah laris dan banyak yang nonton. Mungkin dari kalian juga udah pada baca novelnya. Gue tuh orangnya tuh nggak suka baca novel kayak gitu, tapi gue tuh sukanya yang langsung emang visualisasi langsung gitu. Gue nggak suka yang dari kayak materi tertulis gitu guys. Jadi, walaupun itu mencakup ya semua film Dylan ini, cuman gue nggak suka dari baca ya, tapi gue suka emang langsung dari nonton. Gue sih paling cuman sekedar baca-baca sinopsis atau baca-baca yang kayak inti-inti dari film Dylan 1990 ini gimana. Karena gue juga udah baca sinopsis dari 1991 ini, itu ada up-down-nya, filmnya tuh ada naik-turunnya, ada yang lagi bahagia-bahagianya, terus jatuh, terus nanti di ujung film nanti Dylan dipecat dari sekolah itu. Gue tau yang kayak gitu-gitu, cuman gue nggak mau tau secara detailnya, karena gue mau lihat langsung visualisasi langsung dari filmnya. Karena gue nggak mau ada yang terlewat di novel tapi gue nonton di film, atau yang ada di novel tapi di filmnya nggak ada, gue nggak mau kayak gitu. Jadi, karena gue langsung sukanya langsung yang visualisasi gitu guys. Tanpa lama-lama, mungkin kita langsung aja nonton video trailernya. Dan sebelum gue reaction trailer Dylan 1991, kalian jangan lupa buat di-like, di-share, di-comment, dan di-subscribe channel gue. Dan juga tekan tombol lonceng di sebelah subscribe-nya, karena itu bakal ada notifnya masuk setiap gue meng-upload video guys. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue, yaitu di atvalinzuananda, atau ada linknya di description di bawah. Terima kasih juga buat 12.500 subscriber yang udah support gue terus sampai sekarang, dan semoga secepatnya kita menuju ke 20.000 subscriber guys. Nah, ini gue buat reaction ini untuk mewakili para-para cowok di luar yang Dylanisme. Dylanisme itu sebutan untuk penyuka film Dylan. Jadi, gue mewakili sebagai sisi cowoknya, kalau misalnya nonton, kan ya banyak sih cowok yang kayak sebenernya tuh suka film Dylan, cuman jaim untuk mengekspresikannya, atau nggak tahu kalian mengekspresi dari cowok-cowok di luar sana yang suka dengan film Dylan gitu. Jadi, gue mewakili salah satunya gitu guys, salah satu yang mewakili dari posisi cowok di luar sana yang suka dengan film Dylan ini guys. Oke, ini kita udah masuk di trailer Dylan 1991, yang bakal kain 28 Februari 2019 di bioskop. Ini orang-orang udah pada reaction ya, yang hari ini reaction dan hari ini upload. Karena tadi gue nggak sempat, ini aja gue bikin video ini tengah malam, jadi besok langsung upload gitu guys. Tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, kita langsung lajar mulai filmnya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu likenya. Likenya ada 107 ribu like, dan viewsnya sudah mencapai 1 juta 73 ribu views. Itu udah termasuk banyak ya, udah baru upload sehari langsung 1 juta. Dan ada yang dislike sebanyak 459, oke. Nah, disini ada top comment dari Skin Indonesian 24, 28 Februari 2019. Gue mau bocorin sedikit bagi kalian yang belum tahu ya. Kalian kalau misalnya tahu Skin Indonesian 24 itu adalah Andovida Lopez sama Jovielda Lopez. Nah, si Andovida Lopez ini main juga di dalam film Dylan 1991, berperan sebagai Mas Hardy, suaminya Milea. Nanti dia di ujung film bakal ada. Gue juga shock sih, terkejut juga sih, terkejut juga gue ngeliat. Gue tahu kalau misalnya Andovida ini sebagai Mas Hardy-nya itu guys, sebagai suami Milea. Gue nggak tahu cocok atau nggaknya, mungkin kita lihat aja nanti di film 1991-nya. Oke, mungkin kita langsung mulai, kita full screen dulu. Ya, inilah reaksi dari gue untuk mewakili semua para-para cowok di luar sana yang tidak bisa mengekspresikan atau kalian tidak tahu ekspresinya yang cinta film Dylan ini guys. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. 22 Desember 1990, hari jadian kami. Hari di mana aku merasa senang, sangat senang. Cita-citamu apa sih? Film, kamu? Menikah sama kamu. Oke, oke. Awalnya udah bagus. Awalnya udah bagus. Film jangan. Gombalan. Bandung mah sekarang menyenangkan ya? Iya. Karena ada kamu. Wah, eh. Fan, Fan. Boleh nggak kalau aku nggak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Nakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Iya, iya. Oh, iya. Lu mau nyerang? Siapa ya? Pokoknya kalau kamu nyerang, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku bingung ya. Nggak suka kamu seorang jago. Iya. Kenapa sih? Iya, apa? Dia. Ada apa, mas? Itu siapa guys? Gue nggak ada itu siapa guys. Kalian ketel. Kenapa kemarin perginya sama si Hugo? Gendilan cemburu. Aku nggak pene cemburu ya. Bisa aku. Cuma mencintain. Oke. Nanti kalau jaket ini aku penyemin, aku sakit. Kalau aku sakit, nanti siapa yang jagain kamu? Akhirnya ketemu juga sama yang namanya Dilan. Dah sana nggak pernah hilang, bu. Iya, bodoh. Kenapa kamu nyerah sama si Dilan? Bodoh, ah. Nggak ngerti deh. Kalau sudah cinta susah ya. Aku baru-baru itu ngaitin kamu terus. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh rakyatnya. Maaf. Aku pasti tidak bisa. Karena aku cuma mencintai, Milea. Siap. Siap. Mau diwakilin apa langsung? Keren sih, keren sih. Gue nggak tahu ya, yang disituin cowoknya berperan yang di awal dia Milea-nya nggak suka. Kalau misalnya Dilan tuh nyerang dengan di motor itu. Siapa itu cowoknya gue nggak tahu ya. Karena gue nggak baca novelnya. Iya, karena gue nggak baca novelnya. Tapi biarlah gue nggak tahu di sini, ntar di filmnya gue bakal tahu gitu, guys. Jadi film itu bakal menghilangkan rasa penasaran gue. Secara keseluruhan, trailernya baper. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya gue ngelihat trailer ini kayaknya belum ada up-down-nya dari ceritanya. Belum keseluruhannya. Karena kata Iqbal tadi pas di jumpa persetayang trailernya, gue denger tadi. Kalau misalnya durasi film ini bakal lebih lama dari film Dilan 90. Jadi ini bakal lebih lama. Dan karena di ujung film, gue mau bocorin sedikit. Bagi kalian yang belum tahu, ini sebenarnya gue nggak tahu-tahu banget. Cuman gue tahu dari sinopsis dari temen-temen gue juga yang udah baca novelnya. Milea bakal nikah sama suaminya, yaitu Mas Hardy yang diperankan sama Androvida Lopez. Dan Iqbal juga dipecat dari sekolahnya. Dan pokoknya ini bakal jadi bad ending. Dan ya, mungkin itu 3 bocoran yang gue bocorin di film Dilan 91. Mungkin kalian udah pada tahu juga lah mungkin ya. Dan gue berharap di film Dilan 1990 ini bakal memecahkan ekspektasi kita semua. Dan ini bakal menjadi film terlaris dan terbanyak penontonnya di 2019 ini guys. Kita doain ya. Dan ya, jangan lupa buat di like, komen, share video ini. Dan di subscribe guys. Karena kita akan menonton lagi menuju ke 13.000 subscriber. Dan kalian jangan lupa tekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe. Karena itu bakal ada notifnya setiap gue upload video. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gue di atvalinzonanda. Atau ada linknya di description di bawah. Buat kalian tahu hidupan gue secara lebih dekat atau secara lebih pribadi gitu guys. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan ya bye.